Jawa Barat Sudah Memberangkatkan 8.134 Jemaah Calon Haji Selama gelombang pertama pemberangkatan Jemaah Calon Haji asal Jawa Barat, Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat telah memberangkatkan 8.134 Jemaah Calon Haji. Gelombang pertama pemberangkatan Jemaah Calon Haji ini dibagi atas 21 kloter, di mana secara keseluruhan Jawa Barat mendapatkan kuota haji sebanyak 17.679 yang terbagi dalam 44 kloter. Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Umroh Kementerian Kanwil Jabar, Ahmad Handiman Romdoni menegaskan, selama gelombang satu pemberangkatan Jemaah Calon Haji berjalan dengan baik dan lancar. Pihaknya pun akan terus melakukan pembenahan sistem pemberangkatan Jemaah Haji hingga gelombang dua selesai. Alhamdulillah sampai lontor 20 kita sudah memberangkatkan 8.134 Jemaah dan secara umum Jemaah di Jawa Barat masih diberangkatkan karena memang sudah kita antisipasi pemeriksaan kesehatan, PCR itu dilakukan di kota dan kota masing-masing. Jadi Jemaah yang sudah masuk kembangkasi secara umum itu sudah melalui tes kesehatan dan secara umum sudah layak kita berangkat. Mungkin kasulasi selama gelombang satu ini ada yang batal berangkat enggak setelah di asrama? Memang selama gelombang satu ini ada beberapa jemaah yang batal kita berangkatkan karena ada beberapa yang setelah diperiksa oleh penyusiasan kesehatan, makasih sebenarnya memiliki penyakit yang belum layak. Gelombang satu pemberangkatan Jemaah Calon Haji ditutup oleh kloter 21 yang merupakan kloter pertama Jemaah Calon Haji asal kota Bandung. Kepala Kemenang Kota Bandung Teddy Ahmad Junaidi mengatakan dalam kloter 21 ini terdapat 404 Jemaah Calon Haji serta 6 petugas. Total untuk kota Bandung sendiri kuota haji pada tahun ini sebanyak 1.116 jemaah. Untuk kota Jemaah yang berangkat seperti apa? Alhamdulillah 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 bahwa pemberangkatan Jemaah Haji Kota 21 dari kota Bandung, mulai dari pemberangkatan tadi itu dilepas oleh Pak Wali Kota Bandung, kemudian oleh Pak Kanwil, kemudian oleh Pak Sesediri Niharu, dan semua lengkap pemberangkatan itu diraksanakan oleh Jemaah yang berangkatnya 404, dan pemberangkatan sepuluh orang berarti dalam satu kloter itu sepuluh orang. Alhamdulillah walaupun dalam perjalanan tadi ada, harus menerangkan macet ke perjalanan lebih sepuluh. Harapannya mudah-mudahan semua bisa berangkat, memancar, selamat, sehat semua, dan nanti bisa kembali bekan air dengan selamat, dengan jumlah yang lengkap, yang 410, kemudian 410 lagi. Kota Jemaah dari Kota Bandung, Kota Jemaah dari Kota Bandung, Kota Bandung, tahun ini 1119, terdiri dari dua kloter itu, kloter 21, kemudian kloter 27, dan ada kloter gabungan yang dua, yaitu kloter 33 dan kloter 40. Jemaah calon haji asal Jawa Barat sendiri akan ditutup pada pemberangkatan kloter 44 atau akhir gelombang 2 yang akan diberangkatkan pada 2 Juli 2022 mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV